Tim tindak pidana tertentu dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Jambi mengungkap bisnis kayu ilegal di sebuah somil daerah lingkar selatan kota Jambi. 20 kupik kayu racuk yang sedang dibongkar buat oleh pengelola somil dari Bank Dua Kendaraan di Sita Pedugas. Kayu tersebut baru saja dari hasil perambahan di Kabupaten Mora Jambi. Rencananya akan diseludupkan pihak somil ke proyek pembangunan rumah di daerah Jakarta. Untuk saja bisnis terlarang ini segera dihentikan kepolisian setelah sebelumnya dikenakan pengintaian. Pada perkara ini Suyatno, pengurus somil, ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatan ilegal lodging tersebut, dugaan kerugian negara mencapai 20 juta rupiah. Kasat Reserse Kriminal Polresta Jambi, Kompol Yudha Lesmana mengatakan, penanganan perkara terus dikembangkan hingga memburu pemilik somil. Dan ternyata benar bahwa terdapat kegiatan tersebut. Setelah kami tanyakan kepada pemilik kayu dan sopir, mereka tidak bisa menunjukkan dokumen resmi daripada kayu tersebut. Berapa banyak kayunya? Untuk kayu berjumlah kurang lebih sekitar 20 kubik. Jenis kayunya riba campuran ya, ada meranti juga. Dari mana? Dari Petaling, Mora Jambi berarti. Di Bongkar Muat, di? Bongkar Muat, TKP-nya di Jalan Lingkar Selatan, 3, samping Gudang Besi, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Rencana-nya, kayu tersebut akan dibawa.